Selamat pagi. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selly. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait latihan di pekan ke-6 untuk mata kuliah pengenalan pemrograman. Latihan pekan ke-6 itu tentang fungsi. Jadi ini ada soal menghitung permutasi. Jadi ini diberikan apa namanya? Diberikan... Nah, untuk pengingat permutasi itu hitungannya seperti apa, itu rumusnya seperti itu. Jadi ada n faktorial dibagi dengan n-r faktorial. Nah, fungsi faktorialnya itu sendiri sudah diketahui. Jadi sudah dibuatkan. Saya coba copy paste di sini. Jadi sebenarnya fungsi faktorialnya kita sudah tidak usah mikir lagi. Sudah diberikan. Kita tinggal pakai saja. Jadi si faktorial ini, kalian lihat inputnya adalah n. Parameternya n yang diterima oleh si faktorial. Pokoknya masukkan saja angka. Nanti akan... Sudah kita tidak usah mikir. Pokoknya nanti si fungsi faktorial itu akan mengembalikan nilai dari faktorial n yang bersangkutan. Jadi misal, mas ingat kan ya faktorial ya. Jadi misalnya kalau 3 faktorial itu kan artinya 3 dikali 2 dikali 1. Berarti kan 6 gitu ya. Jadi kalau saya panggil fungsi misalnya gini. Faktorial 3 gitu ya. Misalnya n isinya 3. Terus saya simpan di variable apa hasil gitu ya misalnya. Maka si fungsi faktorial 3-nya ini akan mengembalikan bilangan 6 gitu. Jadi nanti isi variable hasilnya jadi 6 gitu. Gimana caranya kok faktorial 3-nya itu bisa menghasilkan 6? Nah itu kita sebenarnya tidak perlu tahu gitu ya. Pokoknya kita percayakan saja kepada fungsi yang sudah diberikan kepada kita bahwa dia pasti akan menghasilkan nilai faktorial yang benar gitu. Nah sementara yang ditugaskan ke kalian itu adalah membuat fungsi permutasi gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kalian belum kepikiran minimal bisa menulis ini lah ya. Def permutasi gitu kan ya. Nah kemudian inputnya apa gitu. Ada inputnya enggak gitu kan ya. Nah kalau kalian lihat di sini permutasi itu pasti butuh 2 nih. Butuh n dan butuh r kan. Karena kalau enggak ada n sama atau r-nya itu dia enggak bisa ngitung. Karena rumusnya kan begitu gitu ya. Di sini juga dikasih tahu nih bahwa n itu adalah total number of objek. Kemudian r ini r itu jumlah dari objek yang dipilih gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan tentang permutasinya. Pokoknya kalian lihat aja oh ada 2 variable. Artinya permutasi itu butuh 2 nilai gitu. Nah itu juga sebenarnya tergambar kalau kalian lihat contoh ini. Di sini kan di contohnya program akan meminta 2 buah input kan ya. A sama B gitu. Dua-duanya adalah bilangan bulat. Permutasi atau kombinasi kalau kalian pernah ingat. Kemudian faktorial juga. Ini semuanya kita bermain-main dengan bilangan bulat ya. Tidak ada pecahan di sana. Tidak ada bilangan desimal di sana. Jadi ini dua-duanya bilangan bulat. Nah kalau kalian ini bisa tahu nih apa bisa menebak gitu ya. Kalau A sama B itu ya berarti ini sebenarnya adalah N ini. Yang total number of objek. Kemudian B ini adalah si R-nya gitu ya. Ini namanya bisa apa aja. Bisa A, B, bisa N, R. Yang penting kita tahu bahwa O A itu merepresentasikan yang mana. B itu merepresentasikan yang mana. Artinya saya punya dua parameter. Parameternya namanya mau apa? Bebas gitu ya. Karena di sini fungsi permutasinya titik-titik nih. Tidak dikasih variable-variable yang... Jadi kita terserah kalian mau nulis apa gitu. Karena belum dipuliskan. Misalnya saya mau pakai ini aja lah. Yang sesuai dengan rumusnya gitu ya. Biar nggak bingung. Saya bilangnya ini M sama R gitu. Tapi di sini kan dipanggilnya A sama B. Lihat video sebelumnya ya. Atau lihat video apa yang membahas pelatihan di kelas. Kelas yang kemarin gitu ya. Yang ke-7. Nah minimal kalian bisa nulis ini aja dulu gitu ya. Jadi saya bisa nulis def-nya. Oh def itu kalau bikin fungsi kita harus pakai keyword def. Kemudian kita bisa tulis nama fungsinya apa nama fungsinya gitu. Kemudian kita juga bisa tulis parameter apa saja yang dibutuhkan oleh fungsi itu supaya dia bisa bekerja gitu. Nah kemudian tadi kan katanya kalau fungsi faktorial itu mengembalikan nilai faktorial dari N. Nah sekarang kalau permutasi itu adalah mengembalikan nilai permutasi gitu ya. Menghitung permutasi gitu dari N sama R. Rumusnya gimana? Rumusnya kan gini kan deh. Rumusnya berarti N faktorial dibagi dengan N dikurangi dengan R kemudian difaktorialkan gitu. Kalau N faktorialnya apa sih gitu rumusnya? Ya N faktorialnya kan sebenarnya yang tadi ya. N dikali N minus 1 dikali N minus 2 dikali terus sampai dikali 1 kan ya. Seperti yang tadi di atas ya. Kalau 3 faktorial itu kan berarti 3 dikali 3 minus 1 dikali 3 minus 2 gitu ya. Sampai ketemu 1 gitu hasilnya 6 gitu. Nah tapi ya kita ingat gitu. Oh kita kan udah dikasih modal untuk fungsi faktorial. Jadi kita sebenarnya nggak perlu pusing-pusing memikirkan bagaimana caranya menghitung faktorial gitu. Kita pakai aja tadi gitu yang sudah disediakan. Ini kan? Nah katanya kalau faktorial N, maka dia akan menghasilkan nilai dari faktorial R gitu. Jadi berarti yang N pentung ini itu saya ubah menjadi saya minta si faktorial ini untuk menghitungkan untuk saya. Apa yang mau dihitungkan? N kan? Ya udah N gitu. Yang ini, yang ini. Nah yang ini juga kan sama nih faktorial gitu ya. Jadi saya tinggal melakukan pengurangan aja dulu. Nah kemudian hasil pengurangannya saya kirim aja ke fungsi faktorial. Biar dia aja yang ngitung gitu. Jadi terus rumusnya gimana? Ya udah berarti hasil permutasi di sini itu sama dengan faktorial N gitu ya. Dibagi dengan faktorial N minus N gitu. Kenapa kan ya kalau kita udah punya fungsi yang lain gitu, kita jadi tidak perlu memikirkan bagaimana cara menghitungnya gitu. Mungkin saya suruh aja nih. Karena saya punya tool, saya punya asisten, namanya faktorial. Tolong dong hitungin. Nah tapi kan pembagian begini nggak ada ya. Gimana nih cara nulisnya gitu ya. Maka saya akan ubah dia menjadi slash gitu ya. Nah tapi ingat, slashnya karena tadi ya yang saya bilang bahwa si permutasi, faktorial, kemudian mungkin kalau kalian masih ingat yang dekat dengan permutasi itu kombinasi, itu semuanya berpaham-paham di bilangan bulat gitu. Jadi pembagiannya adalah pembagian bulat. Integer dirihan, jangan pakai pembagian yang slow. Jadi begitu kira-kira ya. Jadi nanti ini. Yang sebagian sini. Nanti begitu. Nanti begitu. Saya tidak bisa menghilangkan penggarisnya. Nah, jadi yang ini. Oke. Ini. Kita pindahkan ke sini. Nah, ketinggalan. Nah, gitu lah ya. Jadi faktorial N di, apa namanya, dibagi bulat dengan faktorial N minus R. Nah, kemudian kan permutasinya ini butuh return nggak sih? Kita lihat aja di sini butuhnya apa. Butuh ya. Butuh return nih. Kenapa? Karena saya cetak nih. Berarti kan saya mencetak hasil dari perhitungan permutasi. Berarti dia harus ada return value. Kenapa yang saya return? Yang saya return ya hasil perhitungannya tadi. Return, hasil. Atau kalian kalau sudah cukup paham terkait return value dan lain-lain ini. Assignment yang ini, sudah paham. Itu sebenarnya saya bisa langsung. Jadi saya tidak perlu pakai variable hasil itu bisa. Jadi saya langsung aja return faktorial N, kemudian integer division faktorial N minus R. Bisa. Oke. Kira-kira seperti itu. Semoga dapat dipahami. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.